Dari taqwa ini Sebab apa? Semua ibadah Targetnya adalah taqwa Semua ibadah sedia menyebabkan Ma'adalimnya Ya ayuhannasu'abudu rabbakum Alladhi khalafakum Alladina minqadalikum Ta'allakum Taqwa Wahis kalian manusia U'abudu rabbakum Beribadah kalian kepada Tuhan kalian Perintahnya disini ibadah Ini disebutkan ibadahnya apa? Sehingga menyebabkan semua ibadah Ibadah kalian kepada yang mencipta kalian Yang mencipta kalian dan orang-orang seluruh kalian Apa tujuan perintah ini? La'allakum satsakun Supaya kalian bertahpun Banti solat Lima waktu hidah Sawatis hidah Solat malam hidah Melahirkan taqwa Kedekah hidah Melahirkan taqwa Kalau ada yang mendengarkan ceramah Melahirkan taqwa Membaca Al-Quran berdikir Melahirkan taqwa Luar biasa hari itu jamaah Satu hari dalam lomboran kemuliaan besar Eh Perutamaan besar Sebagai kekuatan untuk memasuki Hari ini Kalau kita ini jadikan Kalau yang ini kita jadikan ukuran Untuk melihat kuasa dan ibadah kaum muslimin Eh Muka terlihat jamaah Mengerikan hasilnya Sebab justru di sepuluh terakhir Eh musjid Kosong atau hampir kosong Ramai justru Pasang Para nabi ketika ditanya Eh Tempat mana di muka bumi ini yang terbaik Dan tempat mana di muka bumi ini yang paling kelek Hadis salam menjawab lah Akhirnya saya tidak tahu Jawabannya orang yang berilmu Ketika tidak tahu Mengatakan saya tidak tahu Nadia s.a. tidak tahu Akhirnya Yang menunggu Nyebri Ibn Datang Arji s.a.w. membawa wahyu Bahwa tempat yang terbaik Adalah masjid-masjid Dan tempat yang tercilai Adalah aswab Pasar-pasar Tempat-tempat terjadinya transaksi Eh Aswab mencakup Ya toko-toko Supermarket Mual-mal dan semua itu Sangat mengerikan jamaah Allah hamparkan kemuliaan di bulan Ramadan Yang puncak-puncaknya di 10 terakhir Tapi ternyata Kita justru pada 10 terakhir Meninggalkan tempat yang semulia Mulia tempat Dan meramaikan tempat yang semula Kilit tempat di muka bumi Gimana ke muslimin mendapatkan kebaikan Eh Tetapi bersama anda yang itu Oh hebatnya lagi bangganya Kita lahir dalam karang sitra sudah nanti Hadir lain Hadis semua sudah dosa kizah ini Eh Sudah amalan ini hancur-hancuran Sambal lagi Baik tangkanya berlebihan Tidak pada tempatnya Baik tangkanya melalaikan jamaah Tidak ditempatkan pada tempatnya Eh Saya maaf yang memilihkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perlu ada yang menyampaikan Eh Setidak-tidaknya Kita upayakan untuk diri kita Keluarga kita Masjid kita Tidak sama lain-lainnya Untuk kemudian menjadi contoh Bagian lainnya Saya maaf yang memilihkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Amin Itu adalah kitab Ya tak ada kuraguan di dalamnya Buda Setunjuk bagi siapa Buda Setunjuk bagi siapa Lil mustaqin Bagi orang-orang yang bertakwa Kata mustaqin Kata sifat Orang-orang yang takwa Sudah menjadi sifat baginya Berdapat Mustaqin ini orang betul-betul Dapat takwa betul Ternyata sifatnya disini Al-Quran adalah Buda Bagi dia Setunjuk bagi dia Apalagi Ramadan Memang Memang bulannya Al-Quran Shahru Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadan adalah bulan Yang diturunkan padanya Al-Quran Kali itu Kalau benar ada takwa Berdapat Ilmu kita tentang Al-Quran Bertambah Yakin kita terhadap Kalian dengan Al-Quran Bertambah Betul-betul Al-Quran Semakin menjadi Buda Semakin menjadi Petunjuk dalam kehidupan kita Jadikan ini betul Sampai kekurangan Dan jangan hanya Sekedar ini Lihat, lihat langsung Dimana ilmu saya Tentang Quran Dimana paham saya Tentang Saya baca Quran Saya baca Tapi semakin saya paham Semakin saya tinikan Semakin jadi Petunjuk atau tidak Sementara jelas sekali Allah menegaskan Bahwa orang yang takwa Telah menjadi sebabnya Hudah yang Petunjuknya adalah Al-Quran Sebab kita Bertambah hari Dalam bulan Ramadhan Bertambah ilmu Yakin Bertambah Al-Quran Sebagai petunjuk Petunjuk dalam Kehidupan 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 Selamat Ini jadikan Tungguan Ini jadikan Kurang lagi Waduh Lebih sempit lagi Orang yang Yang merupakan Ini jadikan Ini jadikan Ini jadikan Kecintaan Dan kehatian Terhadap hari Akhirat Bersambah Bertambah Semakin bertambah Sebab Hifat orang yang bertakwa Menjadikan akhirat Adalah yang terbaik bagi Akhirat adalah yang terbaik Bagi orang yang bertakwa Berarti semakin hebat Takwanya Akhirat itu semakin baik Iya kan Dalam hidup kita sekarang Di dalam Bulan Ramadhan Apakah betul-betul Akhirat Selama empat hari ini Akhirat betul-betul Semakin Semakin besar Dalam hidupan kita Ini ukuran Jelas Membanyak lagi Ukuran-ukuran Dan melihat Keberhasilan Kita dalam Bulan Ramadhan Ini Jemaah Yang melihatkan Aliyahullah Subhanahu wa ta'ala Baik Kita belajar Kita Tersubuh subhan Alhamdulillah Terakhir Salah sampai Pada Dalin Tentang Kisah Bagi Israel Yang minta Tuhan Dan Sahabat-sahabat Nabi SAW Yang pari Islam Yang minta Zasa Anwar Pohon bidara Yang bisa digantung-gantungkan Duga Pedang Pohon bad Senjata-senjata Untuk mengharapkan berkah Baik Kemudian Bahasa selanjutnya Adalah Hura'i Beberapa ilmu Dari Kisah itu Kisah itu Walakim Baik Saya sebutkan dulu kisahnya secara singkat Serta kita bisa mengambil Ilmu dari kisah ini Kisahnya Sahabat keluar bersama Nabi AS Ke perang Hunayin Dan sahabat yang menceritakan Hadis ini mengatakan Dan kami ketika itu Adalah orang-orang yang baru Masanya dalam kekafiran Karena perang Hunayin Adalah peperanan setelah Fatsumaka Dan Fatsumaka Fatsumaka Itu berbiasa banyak orang yang masuk Kedalam Islam Tentunya peperanan selanjutnya Yang hadis siapa? Yang hadis siapa? Ya banyak orang-orang Yang baru Islam Lebih lama masa syaringnya Tentunya kebiasaan Kebiasaan ketika manusia ini Masih terjadi Maka Maka Setibah Rombongan ini Sebuah tempat Atau rombongan ini Melewati tempat Yang mempunyai pohon bidara Sahabat Tempat-tempat Untuk menggantung Para musyid punya Pohon bidara Namanya Zatuan war Namanya Tempat menggantung Kalau mereka Kalau menggantungkan senjata mereka Kemudian Ber Berada di bawahnya Mengisi kekuatan Berkah Ini keadaan Orang musyid Dalam membela Sembahan-sembahan mereka Orang sahabat Yang baru Islam Ketika melewati ini Minta juga Zaza Anwar Sebagaimana Orang-orang musyid Kimpunya Akhirnya Apa? Najwa S.W. bertakdir Allahu Akbar Makanali bertakdir Allahu Akbar Lihat penempatan Kata Allahu Akbar Dalam menolak Permintaan ini Allahu Akbar Tanah S.W. Sungguh yang Kalian minta itu Adalah Sunnah-sunnahnya Orang-orang sebelum kalian Ajaran-ajarannya Orang-orang sebelum kalian Metode-metodenya Orang-orang sebelum kalian Demi Kemudian Nabi bersumpah Demi yang jiwaku Ditanahnya Apa yang kalian Minta Sama dengan Permintaan Bani Israel Kepada Nabi Musa A.S.W. Apa mintanya? Ija'allana ilahan Kamalahum alihah Buatkan kami Satu Tuhan Seperti mana Mereka mempunyai Tuhan-Tuhan Ingat? Bani Israel Sudah mengaku Ilahi-Ilai Allah Berlima Tapi Tapi Melewati Sunnah-Sunnahnya Orang-orang sebelum kalian Jemaah yang dikhidmatkan Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perhatikan Ayat ini Perhatikan Hadis ini Saya Lihat Kata beliau Dalam Tisah ini Terdapat ilmu Bagi orang Muslim Bahkan Bagi orang yang Berilmu Saya Terdapat ilmu Bahwa Seorang Muslim Bahkan Orang yang Berilmu Memungkinkan Terjatuh Kedalam Jenis-jenis Syirik Berarti kan Jenis-jenis Syirik Sementara Dia tidak tahu Jadi Ilmu pertama Air kisah ini Yang boleh sebut Seorang Muslim Bahkan Orang yang berilmu Berarti sini Siapa yang langsung Siapa orang Muslimnya Disini Para Tihab Yang tanya Kami memuri Menjelumus Selam Perminta Al-Syirik Dan Nabi Samakan Dengan Meminta Tuhan Selam Karena mereka Tidak tahu Ini mereka Tidak tahu Tentunya Kalau mereka tahu Bahkan ini Termasuk Dalam bentuk Syirik Mereka Ketulah Menyatakan La ilahidullah Dan mereka Memahami Makna La ilahidullah Orang Muslim Faham Betul Makna La ilahidullah Hanya Fahamnya Mereka Secara umum Global Ada yang mengetahui Beberapa Rincian Tetapi Lebih dalam lagi Jenis-jenis Syirik Ini Kalau kita kembangkan Mimu ini Kalau orang yang dekat Pada zamannya Nabi saja Bahkan hidup Pada zamannya Nabi Tergilum Maka Tidakkah Orang-orang Yang lebih jauh Zamannya Dari Nabi Itu lebih Lebih Memungkinkan Tergilum Bisa dibahami Apalagi Kalau kita hubungkan Dengan Hadith Nabi Tidak datang Sebuah zaman Kediri pasti Zaman setelahnya Lebih jelaik Daripada zaman Kebelumnya Faham Kalau kita kembangkan Lagi ilmu ini Maka apa Jangan merasa Hiran Kepada pimpinan Kusantai Ternyata Beratuh Jangan merasa Hiran Jangan merasa Hiran Kalau ternyata Orang-orang yang Membahas Tawih Yang membahas Tawih Memperasuk Kesyirikan Ternyata Terjilumus Ke dalam kesyirikan Saya tidak menutup Kemungkinan Ada orang Yang faham Tawih Tapi sebatas Itu Akhir Tetap Terjilumus Ke dalam Bini Selangga Kesyirikan Membunyik Bentuk Yang beraneka Raga Seperti ini Mungkin Dia kembangkan Dan nabi ucapkan dengan ucapan seperti itu Maka tidak akan kita Lebih harus kuas pada Lebih memungkinkan untuk terjaga Kita jamaah Lebih memungkinkan untuk terjaga Saya dan jamaah Lebih memungkinkan untuk terjaga Kalau begitu Harus lebih banyak berilmu Harus lebih banyak untuk memahami Memahami Dan sekaligus melahirkan takut kuas pada Dengan adanya ilmu dan Kewas padaan ini Dengan adanya ilmu dan perjagaan ini Maka seseorang akan semakin selamat Dari kesyirikan Kita jika semakin jauh dari ilmu Dan semakin merasa aman Hai bahaya Penyakit yang sangat mengerikan Eh jauh dari ilmu Kemudian merasa aman lagi Seri dan sangat mengerikan Jamaah kanan orang-orang Baik Apalagi Dan sekaligus memberikan ilmu Bahwa ucapan orang yang bodoh Tauhid itu kami telah fahami Kami ini tidak termasuk Kami tidak melakukan kesyirikan Kami telah faham Tauhid Kami tidak melakukan kesyirikan Kita bisa mengerti Ucapan orang yang bodoh ini Bapak ini adalah Sebesar-besar kebodohan Dan sebesar-besar Syaitan Keterlincian yang telah Diupayakan Syaitan Tauhid Kenapa dikatakan Sebesar-besar kebodohan Kalau orang yang berilmu saja Yang hidup di zaman Nabi SAW Tidak faham perkara ini Dan terjatuh di dalamnya Kenapa dia menanggap dirinya Terus-usah Menanggapkan Saya telah faham Saya telah faham Saya tidak syirik Saya tidak syirik Ilmu kemana Dan kewaspadaan Ini harus menjadi syifat Orang-orang yang bertauhid Saya tanya Ketika ayat ini turun Nabi sudah bertauhid Nabi sudah berlah ilah 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 Nabi sudah selamat Dari kesyirikan Bahkan lebih dari itu Nabi sudah memberangi Orang-orang Berlaku Serta kesyirikan Kesyirikan Dan pelaku-pelakunya Adi telah perang Tapi kenapa Allah Masih perintahkan Rasulullah SAW Untuk mengilmui Dari ahli Allah Sebab ilmu ke dalam Dan terus menerus Kita perlu Kita perlukan Ilmunya dalam Dan terus menerus Kita perlu Kita perlukan Arjabat Ilmu dan ketauhid Dan kesyirikan Dalam berbagai macam Betulnya Ini terus menerus Kita Perlu kaji Perlu ketahui Kemudian lihat Ayat yang tanya Saya baca Kemudian selanjutnya Dan minta Kesalahan Kesalahan kamu Dan kesalahan Orang-orang yang beriman Lelaki Dan wanita Perintah kedua Perintah apa? Perintah kedua Perintah apa? Perintah istik Istikfar Orang-orang yang beristik Untuk betul-betul-betul Terus mengilmui Lailahullah Dan Bahaya Kesyirikan Terus Beristik Sayyid Orang-orang yang beristik Beristik Wa'ala ala alih Wassalam Kisytiwa ini juga Memberi ilmu Bahwa seorang muslim Yang memang bersungguh-sungguh Mewujudkan keislamannya Sahabat-sahabat yang bersungguh-sungguh Semuanya Baru Lama Semuanya Lihat kesungguhannya Sampai dalam bentuk Ingin berperang Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Membeda agama Allah Subhanahu wa ta'ala Memberi ilmu Bahwa seorang muslim Yang betul-betul bersungguh-sungguh Jika berbicara Dengan kalimat Kekafiran Dalam sekarang Dia tidak tahu Bahwa itu adalah Kekafiran Kemudian Diberitahu Diingatkan Bahwa itu kekafiran Bahaya Maka dia Kumpul bersobat Saat itu Maka Hal ini Tidak akan Membahayakan Bila Tidak menyebabkan Bila Kafir Sebagaimana Dilahukan oleh Bani Israel Dan sahabat-sahabat Yang bertanya Kepadana Nabi Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sallam Kalau Sandinya Mereka Tidak mendengarkan Sihat Nabi Sallallahu alaihi Tidak melakukan Apa yang mereka Minta Maka Mereka Kasih Dengan Berbuat Dengan Perbuatan Walaupun dia belum kafir Nabi tahu sahabat ini tidak kafir Dengan ucapan ini Tapi apa yang Nabi lakukan Nabi ucapkan kalimat yang betul-betul keras Lihat bagaimana ucapannya Nabi Ketika mendengarkan permintaan ini Nabi SAW pertama katakan Allahu Akbar Sahabat minta Buatkan untuk kami Pohon bidara yang digantung-gantungkan pedang Untuk minta berkah Sebagaimana orang-orang muslim ini punya Mereka meweterang Membira Allah Menghancurkan kesyurikan Tapi masih memahami hal ini Minta itu Maka Nabi SAW Lihat ucapan Nabi yang pertama Allahu Akbar Kemudian Nabi mengatakan Bahwa innahasunan perbuatan itu sama dengan perbuatan Perbuatan itu sunnahnya orang-orang sebelum saya Kemudian setelah itu Nabi bersumpah Demi yang jiwaku di tangannya Apa yang kalian minta Sama dengan permintaan Bani Israel Kepada Nabi Musa Bani Israel minta Tuhan Kepada Nabi Musa Yang bagaimana Keras yang ucapan Nabi Jadi bila katakan Wah baik Jangan minta seperti Jangan Jangan Baik Tapi Nabi tak Kalau kita hubungkan lagi Dalam hadis itu dikatakan Dan kami adalah orang yang baru Masanya dalam kekafir Dalam kekafiran Berarti Nabi ucapkan kalimat Rafi apa Orang-orang yang baru Baru Islam Ini apa ini Memberikan ilmu apa ini Memberikan ilmu bahwa Penjelasan akan ketawahidan Syirif dalam berbagai macam Berkaitan Tidak mengenal orang Penjelasan ini tidak menunggu Waktu Harus kejalanan sampai Apalagi kalau kita hubungkan Ini mereka mau keluar apa ini Berperang 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 perlu tenaga tidak Perlu tenaga kan Mungkin kalau kita berpikir Kita perlu tenaga Halusi Dilembut-lembuti Biar-biar-biar Yang penting ada tenaga Oh tidak Dalam kondisi perang Orang baru Islam Dan telah nampakkan Kesintaannya terhadap Islam Masih karena Islam Saya tetap Nabi ucapkan Kalimat keras Saya panya Ucapan Apa yang Nabi lakukan ini Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang Nabi lakukan ini Adalah agama atau bukan Apa yang Nabi lakukan ini Adab dari Nabi SAW atau bukan Ini masuk akhlak Di Nabi SAW atau bukan Ini akhlak Yang oleh sebagian orang Juster perbuatan itu adalah Bukan akhlak Dalam Islam Mengerikan jaman Dari mana seseorang Mempelajari Allah Dari perasaan Iya Iya Dari perasaan Kalau kita hubungkan dengan Orang yang cari suara Iya Kita hubungkan dengan orang yang cari suara Ini baru Ini baru cair suara ini Sekedar ditunjuk namanya Belum tentu menjadi pendukung yang mau mati Ini sudah mau mati Ini masalah Nabi ini Tapi tetap Nabi Tetap Nabi Berikan peringatan kerasi Sebab apa? Hakikat rahmat Berhadap seseorang adalah Selamatnya seseorang Dari kesyirikan Yang mampu menggurkan Semua amalan Itu rahmat yang sebenarnya Kalau kita betul-betul mengasihi orang yang mau mendukung kita Masa selamatkan Dia adalah perkara yang paling besar Terutama Dari kesyirikan Walaupun dia sampai membenci kita Yang penting dia selamat Walaupun satu orang menggurung kita Yang penting seseorang selamat Selamat Nah disini tidak berfikir disini Iya Nah disini tidak berfikir Ini orang mu'anini Ini orang mu'anini Jauh sekali dengan cara berfikir orang-orang yang Mencari suara Padahal sekedar cari suara Eh Sekedar cari suara Belum tentu menjadi pendukung Eh Apalagi sampai mau masih membela dia Belum-belum Eh Tapi bersama dengan itu Betapa banyak agama yang dia telah gugurkan Dalam rangka Agama yang telah gugurkan Ucapan-ucapan Yang dia bahkan ucapan itu Tidak pantas dalam Islam Tapi harus diucapkan Dia harus berpenampilan seperti ini Dia tidak boleh melakukan ini Dalam rangka apa Sekedar baru mencari suara Yang mahasiswa dimuliakan oleh Allah SWT Lihat pelajaran Bagaimana Nabi SAW berakhlak Apalagi Selesai pembahasan beliau Apalagi yang kita ambil disini Yang paling penting Di antaranya yang paling penting apa Jenis dari jenis kesyurikan Apa jenis kesyurikan yang ada disini Sabar Ruh Terhadap pepohonan Berbantuan dan Yasmi Selain Allah SWT Ini jenis kesyurikan Minta berkah Ini jenis kesyurikan jenisnya Minta berkah Harapkan berkah Kekuatan datangnya rizki Macam-macam Kepada pepohonan atau Hal yang dikeramatkan Ini jenis kesyurikan Kalau ingat hadith ini Ingat ketika di Ambon Dan ingat kisahnya teman-teman Bagaimana Melihat saudara-saudara kita Bagian komunistimeng yang ikut berperang di Ambon Itu dengan ilmu kebalnya Dengan ininya Dengan ilmu-ilmu macam-macam Mau berperang Dimandi dulu sama bunuhnya Ada air Tidak tahu apa Tombak Berkarat sudah ini Dimandi Setelah itu kita Kita test dirinya Begitu boleh serang Kita tembak sama orang nasara Mati juga Mati dalam kesyurikan Bersyaki Bersyaki Dahan yura nasara Lidhi Hibat ini Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pernah Nabi Sallam keluar berperang Kemudian Ada seseorang yang simpati kepada Nabi Sallam Mau ikut tiba berperang Lama ala musyik Tadi dia masih musyrik Dia masih musyrik Kata Nabi Sallam Wala nasta'i Nabi Sallam Kembali Saya selamanya tidak akan minta Perkeluhan dengan orang nasyik Syurikan jemaah bahaya Kasihan kita ikutkan orang dalam berperang Untuk mati Mati konyol Apa yang dia dapatkan dalam mati Coba dilarang Benda-benda kita dilarang Dia sadar Walaupun tidak amati dalam berperang Dijanaan Allah Minimal Dia selamat dari kesyurikan Jemaah ini melihatkan Lama ala musyik Di sini terdapat ilmu yang sangat penting Luar biasa Da'i di jalan Allah Yang sebenarnya Adalah da'i yang betul-betul memperhatikan Perkara kesyurikan Bagaimana tegaknya ibadah yang murni Kepada Allah SWT dalam semua keadaan Sampai dalam berperang di jalan Allah SWT Bahkan kita katakan Apalagi dalam berperang di jalan Allah SWT Dan selamatnya Yang didakwal itu dari kesyurikan Ini sekitar da'i Yang mengangkat dan mengangkat Ini sekitar da'i yang mengangkat dan mengangkat Terus-menerus dalam semua keadaan Dalam keadaan sedih Dalam keadaan senang Di awal dakwah Di akhir dakwah Di puncak perjuangan Di peperangan Tetap di sini di jalan Allah SWT Bagaimana tegaknya la'i da'i illallah Dan jenis nanya bersyurik Bersyurik Sama akhirnya menyatakan oleh Allah SWT Jenis dari jenis syurik Minta berkah Berhadap pepohonan Kebaktuan Dan jenis syurik Baktunya pun harim masuk tidak? Ha? Masuk? Masuk? Masuk Apa lagi? Kerit-kerit pusaka Tombang-tombang pusaka Atau yang pusaka-pusaka Yang ada di balak-balak lompok Ha? Yang diupacarakan Dianggap bisa begini, bisa begini Bisa begitu dan bisa begitu Atau yang ada di benteng sumbok oku Eh? Begini, bisa begitu Atau yang ada di? Tempat tempat kerajaan Eh? Istana-istana Tempat-tempat yang dibesarkan Menerikan dia Bahkan di kerajaan Dia Ada binatang Eh? Kiai Binatangnya Kiai Orang Kiai Sebab Kiai itu Dia sesuatu yang dikenamatkan Sampai-sampai Sekolah diupacarakan Eh? Kemudian dia deon Deonnya juga diperbutkan Donggoknya betul Katanya aku tak pelajar Eh? Aku tak pelajari Tidak tahu belajarnya apa Wajar kalau gempa besar Hebat mengerikan Bisa Jemaah Bermanyakan Benda Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak ada jaminan jemaah Di sekeliling kita Eh? Terus ada penyampaian-penyampaian Penggunaan kekuatan Bagi mereka yang punya kekuatan Kalau misalnya di rumahnya Dilarugan kesyurikan Itu berarti dia punya kekuatan Jadi itu Eh? Kalau misalnya dia polisi Dia penguasa Dia punya kekuatan Masa orang yang paling bertanggung jawab Terjadinya kesyurikan Di daerah yang dia kuasai Dan siapa yang mampu bertanggung jawab Terhadap pelanggaran yang paling Allah subhanahu wa ta'ala punci Apa yang mampu Ya Allah Murka Allah subhanahu wa ta'ala Sangat luar biasa Terhadap pelanggaran ini Kalau yang lainnya Masih Allah katakan Iya Allah akan ampuni Kalau Allah tidak Tapi kalau syirik Inna Allah Semua yang tidak akan Mampuni orang Melakukan syirik Apalagi syirik dalam bentuk Minta berkah ini Sebab Syirik dalam bentuk Minta berkah ini Kadang tidak nampak Eh? Setelah dilakukan di rumah-rumah Atau di kantong Dikantung-gantung Misalnya itu Ada juga yang nampak Ada pohonnya Ada bubatannya Ada ininya Syirik dalam berbagai Bagaian bentuk Selamatkan diri Pernah Nabi Dalam perjalanan Nabi dalam perjalanan Kemudian Di tengah jalan Nabi suruh Salah seorang sahabat Untuk mengumumkan Jangan ada yang ikut Orang-orang yang memakai ini Termasuk Tidak boleh ada yang tersisa Dalam gantungan Ontak-ontak Ternak-ternak yang ikut Eh gantungan silap Apa yang semacam Dengan itu Yang digantungkan Iya Kadang dari Urat-urat Panak Busuk Salih panah yang Sudah Sudah tidak terpakai Jadi dianggap Kuat atau Kadang diambil dari laut Iya Digantungkan ke Ke hewan-hewan Yang dianggap bisa Menghindarkan Hewan itu Dari air Air itu apa? Pandangan mata hasad Yang akibat Melalui sebab pandangan itu Yang dipandang Bisa rusak Ini air Dan Nabi mengatakan Al-Ainu Hak Air itu benar Ada Ada pandangan yang Seperti Kemudian Nabi 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 Putus Semua Ini Ini Sama Binasa Kalau Gita Yang penting Saya tidak Pakai Kan saya Pakai Kan mobil Saya Saya Pakai Itu kan Di Tokoh Di Rumah Ini kan Hewan Yang Pakai Bukan saya yang Pakai Tidak Harus Keputus Siapa yang Menggantungkan Tamimah Maka sungguh Telah Melakukan Syirikat Simat Dan betapa Banyak kaum muslimin Yang pakai Anak-anaknya kaum muslimin Soalian masih Baik-baik Terlalu banyak Dukun Dukun Dukun-dukunnya Dukun-dukunnya Lemen-lemennya Ustaz Kiaya Ustaz Kiaya Yang Pakai Supaya Takkan Terganggu Supaya Enak Tidurnya Supaya Supaya Dan macam Mati Ini Jadi Skesyirikat Dan banyak Lain Skesyirikat Apa Kata Tayyur Kesyirikan Dalam Ucapan Kesyirikan Dalam Keyakinan Apalagi Ini Lebih Luas Lagi Kesyirikan Dalam Bentuk Tindakan Rukuh Sujud Menyembeli Kesyirikan Dalam Bentuk Menggunakan Hatta Menyembeli Untuk Allah Selamat Jemaah Him Menyembeli Allah Subhanahu Wata'ala Sayyid Ilmu Apa Lagi Dapat Dalam Kisah Ini Terdapat Ilmu Yang Sangat Penting Bahwa Kebiasaan Yang Lama Digeluti Oleh Seseorang Ketika Sadar Maka Belum Ada Jaminan Dia Total Selamat Dari Kebiasaan Ini Ilmu Untuk Mereka Mereka Yang Baru Sadar Apakah Dia Orang Masyarah Sebelumnya Sadar Atau Dia Dari Kelompok Sesat Sebelumnya Sadar Atau Dia Dari Pelacur Sadar Penyanyi Sadar Merokok Sadar Mabuk Sadar Iya Kebiasaan Lama Tidak Ada Jaminan Lepas Langsung Dalam Kesadaran Harus Zaf Waspadai Harus Zaf Waspadai Lihat bagaimana Ini Nabi Sallam Belajar Ini Memangkan Lagi Pembahasan Tadi Kalau Kita Kembangkan Lagi Bahwa Kesalahan Itu Ada Yang Merupakan Akannya Dan Ada Yang Merupakan Hakim Ada Orang Punya Pikiran Asal Pikiran Yang Memang Salah Akibat Pikiran Yang Salah Ini Lahir Pelanggaran A Lahir Pelanggaran B Lahir Pelanggaran C Di Tengah Jalan Sadar Dan Disadarkan Dia Tidak Mau Lagi Melakukan A Tidak Mau Lagi Melakukan B Tidak Mau Lagi Melakukan C Tetapi Asal Pikir Yang Masih Ada Dan Dia Asal Pikiran Yang Masih Ada Ini Melahirkan Pelanggaran Baru E F G H Jelas Ini Dalam Memahami Dosa Seperti Perhatian Dan Itu Orang Sebelumnya Lama Dalam Nasara Bahkan Menjadi Dainya Nasara Menjadi Ini Menjadi Itu Nasara Dalam Dalam Kedah Biras Kemudian Sadar Eh Tiba 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 Dia Langsung Jadi Ulama Langsung Jadi Ayat Besar Belum Ada Jaminan Dia Masih Menyampaikan Ajaran Masara Dalam Masyarakat Ada Jaminan Bahwa Dia Sudah Lepas Alhamdulillah Dia Sadari Ada Kesalahan Bila Dia Memenai Islam Tapi Belum Ada Jaminan Dia Masih Lepas Dan Yang Lebih Jelas Belum Ada Jaminan Dia Puasa Islam Eh Pemabuk Berat Begitu Sadar Langsung Jadi Dai Preman Begitu Sadar Langsung Jadi Dai Akhirnya Ketika Bentuk Kalau Preman Pemabuk Langsung Jadi Dai Terus Bentuk 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 Ilmu Preman Yang Sebenarnya Langsung Jadi Dai Kalau Yang Dihadapi Orang Orang Bodoh Ya Gampang Sebab Tidak Ada Perlawanan Dalam Hatinya Orang Yang Dikawani Semoga Cepat Terlalu Terlalu Saya Melanjutkan Pekerjaan Saya Tapi Kalian Dawahi Orang Berilmu Mana Dari Dunia Kenapa Dari Dawahi Mana Tertunjuk Dari Adil Salam Apakah Hadithnya Benar Apa Syarat Syarat Dari Bagaimana Itu Berdawah Eh Mungkin Tidak Kau Yang Gid Gid Kalau Prima Dia Tidak Bisa Berfikir Dan Seperti Itu Yang Mungkin Lapan Syarat Prima Ya Dan Saya Suri Jumpa Dalam Banyak Tempat Dalam Banyak Tempat Terima Iman Keluar Da'wah Alhamdulillah Kita Da'wah Apa Saya Da'wah Hanya Satu Da'wah Tentang Keutamaan La Ilha Ibu Bahaya Syirif Belum Dirisi Masih Jawa Sekali Umum Saya Menjelaskan Tentang La Ilha Ibu Allah Yang Mana La Ibu adalah Prinsip Awal Da'wah Dari Jamaah Ibu Itu Prinsip Awal Saya Hanya Dakwakan Itu Dia Berpagam Prinsip Awal Ternyata Dia Menghadapi Inggris Di Tengah Pengajian Dia Bertakdir Allah Bu Akba Akba Dia Bertakdir Oh Senang Setuju Ini Ternyata Selesai Pengajian Orang Yang Tidak Setuju Saya Menghidup Menghidup Ada Allah Subhan Subhan Saya Tengah Sebut Nama Eh Saya Hanya Paparkan Tapi Yang Yang Faham Menerti Menerti Eh Hanya Terlanjur Ikut Yang Tak Boleh Berbicara Amir Yang Berbicara Saya Menghidup Menghidup Ada Allah Subhan Ada Dua Jalur Kesesatan Iya Kesesatan Karena Syahawat Dan Kesesatan Karena Subhan Syahawat Iya Syahawat Yang terbiasa Dilakukan Ini apa Ini 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 Sama Sama Orang Bicara Coba Lihat Orang Bicara Bicara Iya Dia Tahu Betul Wah Bahaya Betul Wah Saya Tidak Mau Lagi Ada Saat Saat Tertentu Iya Muncul Gejolah Iya Ada Saat Saat Tertentu Muncul Gejolah Ingin Ingin Ini Syahawat Dalam Berbagai macam Bentuknya Apakah Syahawat Yang Berhubungan Dengan Masa Berhubungan Dengan Pendengaran Mulut Tangan Kati Berhubungan Dengan Kedudukan Berhubungan Dengan Wanita Berhubungan Dengan Harta Iya Macam Macam Tontonan Bacaan Dan yang Semisal itu Al-Yazubillah Itu berat Tetapi Lebih berat Lagi Kalau Syubahat Syubahat Keraguan Keraguan Yang Terpanam Di dalam diri Lama Dan Mengakar Bahkan Dia Menjadi Bela Secara Buat Dia Menjadi Bela Secara Secara Kemudian Dia Sadar Ternyata Secara Akar-Akar Yang Dia Telah Dalam Kemudian Belum Lagi Tobatnya Apa Tobatnya Memerlukan Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Terhasil Sebab Dulu Dia Ada Ini Masyada Pertanggungjawab Sementara Dirinya Saja Lian Jamah Betul-betul Perlu Upaya Besar Gimana Kalau Kesusatan Syahawati Syubahat Ini Dia Lakukan Bertahun-tahun Kemudian Sesuatu Bertahun-tahun Seenapnya Langsung Lepas Begitu Saja Perlulah Kekuatan Pembersihan Hati Ketika Dinodai Tergantung Nodanya Ada Noda Ada Noda Yang Begitu Kendakai Dikasih Rinsok Langsung Hilang Tapi Ada Noda Sudah Habis Satu Bungkus Rinsok Tetap Masih Ada Ini Projes Pembersihan Tetap Belum Bisa Hilang Yang Mungkin Perlu 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 Ini Perlu Ini Apalagi Kalau Ada Noda Yang Memang Tidak Kita Hilang Kecuali Harus Memerlukan Waktu Dikasih Keras Itu Memerlukan Waktu Kehilang Dosa Demikian Dosa Yang Mempengaruhi Hati Demikian Empat Jenis Ada Jenis Yang Mudah Kena Mudah Hilang Mudah Kena Sangat Sulit Hilang Yang Ketiga Sulit Kena Sampai Begitu Kena Mudah Hilang Yang Keempat Sulit Kena Tapi Begitu Kena Sangat Susah Dibilangkan Sementara Yang Mudah Dibilangkan Saja Debu Kalau Terus Menerus Tidak Dicuci Jadi Apa Itu Akan Menakan Kata Para Ulama Tidak Ada Dosa Kekil Kalau Terus Menerus Apalagi Kalau Memang Sudah Berat Terus Menerus Terlebih Fahami Makna Tawabat Tawabat Itu Selesai Alhamdulillah Selatai Saya tidak Mereka Selatai Tawabat Tawabat Adalah Kesiapan Untuk Mempercihkan Diri Dari Ketoran Yang Dia Telah Tanamkan Dalam Dirinya Dan Ini Memerukan Kesengguhan Para Yang Bertawabat Siap Melewati Proses Pembersihan Dia Siap Lewati Proses Pembersihan Ini Tawabat Masyur Dan Dia Menganggap Ni'mat Proses Pembersihan Itu Semakin Hebat Dosanya Semakin Hebat Proses Pembersihan Ketika Berhasil Mersih Lahir Apai Lahir Kekuatan Besar Sebab Bersih Dan Sekal Dia Punya Kekuatan Pembersihan Tiada Berhinang Makanya Orang Sehabis Bertawabat Kedulukannya Semakin Tinggi Di Sisi Allah Menulih Jalan Tawabat Tapi Jangan Intengkan Tawabat Menganggap Sedali Ramadhan Bulan Tawabat Proses Pembersihan Banyak Sekali Bantu Bagaimanapun Lebahnya Kita Dalam Proses Pembersihan Dalam Bulan Ramadhan Akan Diper Mudah Diper Mudah Kebaikan Allah Rahmat Allah Terhampar Terhampar Sian Dan Malam Ramadhan Terbuka Pintu Pintu Tawabat Pintu Penampunan Allah Jamin Untuk Likulli Muslim Da'wah Mustajabah Untuk Setiap Orang Muslim Ada Doa Mustajabah Pada Malam Dan Sian Ramadhan Apalagi Saat Berbuka Apalagi Antara Adan Dan Tamat Saat Sujud Apalagi Seperti Malam Terakhir Doa Mustajabah Tapi Secara Umum Siang Dan Malam Ada Doa Mustajabah Pus Ramadhan Ada Pengampunan Dalam Bulan Ramadhan Siang Dan Malam Ada Pembebasan Dillahi Kutaqa'u Minan Nad Iya Fikulli Yawmin Walayla Ya'ni Fi Ramadhan Allah Subhanahu Wasallam Memiliki Orang Orang Yang Dibibaskan Dari Api Neraka Setiap Malam Dan Siang Ramadhan Malam Dan Siang Ada Orang Ada Hadis Menyebutkan Malam Ada Hadis Menyebutkan Pada Saat Berbuka Artinya Wanti Wanti Siang Dan Malam Ada Pada Tapi Minta Minta Saat Saat Berbuka Dibaskan Dari Neraka Ini Termasuk Permintaan Ya'Allah Jadikan Saya Termasuk Untuk Orang Orang Dibaskan Dari Neraka Kalau Diterima Maka Benar Kita Kita Bibas Dari Neraka Kita Diterima Bibas Bibas Terus Kita Kan Diterima Hasilnya Apa Hasilnya Kita Semakin Allah Tuntun Kita Sehingga Semakin Berada Di jalan Allah Akan Semakin Jauh Dari jalan Jalan Yang Mengantar Kepada Nerak Nerak Sayyid Jamah Menyelidikan Pada Allah Sayyid Ilmu Apalagi Dalam Kisah Ini Ilmu Yang Dijelaskan Tentang Bentuk Dari Bentuk Bentuk Kurus Nabi Nabi Dari Medina Bagaimana Nabi Keluar Beginilah Keluar Dalam Kurana Dijelask Da'wah Mengajar Kepada Agama Allah Dengan Ilmu Ilmu Lain Yang kita Dapat Di peristiwa Itu Ilmu Tentang Makna Dari Makna Allahu Akbar Ini Ilmu Tentang Allahu Akbar Allahu Akbar Kita Tahu Semuanya Allahu Akbar Itu Syiar Besar Dalam Islam Sampai-sampai Orang Kandir Juga Tahu Kalau Allahu Akbar Allah Naik turunnya Bagi Malam Allah Di akhir Sorat Zikirnya Apa Adalah Allah Lihat Jamaah Ibadah Yang paling Besar Dalam Islam Sorat Panggilannya Khomasnya Pembukaannya Naik turunnya Kemudian Zikir Akhirnya Dipenuhi Dengan Takbir Allah Al-Fatr Mau lihat Orang Yang betul-betul Membesarkan Allah Subhanahu Zalam Maka Dia akan Mampu Menggugurkan Selain Allah Sebagai Sembah Apapun Dia Siapapun Dia Termasuk Membesarkan Mengharapkan Terutkah Kepada Kebunan Jadi Naga Siapkan Allah Akbar Untuk Menggugurkan Permintaan Syirik Dari Orang Yang meminta Kepada Najib Allahu Akbar Supaya Gugur Ini kalimat Penggugur Pertama Supaya Mereka Sadar Allah Habsa Demikian Jamah Usapan Pertama Jamah Akhir Kemudian Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Terdapat Ilmu Dari Peristiwa Ini Juga Terdapat Ilmu Eh Akan Anda Tanda Kenabian Lagi Muhammad Dari Dimana Bahwa Berita Berisampaikan Ternyata Benar Terjadi Apa Beritanya Lihat Akhir Hadithnya Nabi Bila Mbak Pasti Dan Pasti Kalian Akan Mengikuti Sunnah Sunnah Orang Orang Sebelum Kalian Dalam Hadith Yang Lain Apakah Yahudi Dan Nassara Yang Memaksudkan Kata Nabi Assalam Siapa Lagi Kalau Bukan Mereka Benar Terjadi Benar Terjadi Seperti Yang Nabi Sampaikan Umatnya Mengikuti Sunnahnya Orang-orang Sebelumnya Metode Prinsip Agama Orang-orang Yahudi Dan Nassara Bagaimana Sistem Pemerintahan Hukum Perundang-undangan Pendidikan Perekonomian Pengaturan Uang Perbankan Ya Jangan Lagi Hampir Semuanya Orang Kati Yang Ada Di Hampir Semuanya Yang Ada Bagaimana Jangan 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 Heran Kalau Ternyata Ada Ustaz Yang Mengajak Pergi Natal Itu Hasil Dari Hasil Hasil Dari Hasil Jangan Heran Ketika Berat Luar Biasa Pernyataan Bu Ya Harika Menegaskan Haram Ustaz Selamat Datal Ketika Itu Sabih Harika Merewati Kecangan Dan Perlirtaan Karena Nassara Haram Ustaz Kalau Sekarang Bukan Ustaz Hadir Sudah Lumrah Sudah Lumrah Dia Dia Kan Juga Datang Datang Hari Raya Masa Kita Tidak Datang Juga Ya Hidup Bertetangga Ini kan Ajaran Islam Hidup Bertetangga Salim Menghormati Sudahlah Ilah Benar Benar Kata Nabi Kalian Akan Mengikuti Sunnah Orang 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 Semu Lagi Umum Lagi Perayaan Tahun Baru Masehi Kalau Bahasan Kalau Bahasan Apa Malam Malam 30 Lihat Ber Lewat 2 jam 12 Malam Siop Rompet Siop Rompet Itu Hati Hati Itu Bukan Hanya Sekedar Bukan Sekedar Siop Rompet Itu Itu Merupakan Ajaran Dari Ajaran Anak Anak Mula Tidak Ketinggalan Kalian Sindai Adakah Sayang Sudah Mau Dijadikan Sebagai Hari Umum Orang Kafir Orang Muslim Harus Memahami Harikasi Saya Kalau Muslim Muslimah Terlalu Ketinggalan Al-A'udah Sudah Kita Saling Menubar Kasih Tukar Kadol Tukar Imin Macam Paling Tindai Termasuk Ibadah Yang Merupakan Ibadah Yang Merusak Agama Nasara Ini Termasuk Ibadah Yang Masuk Dalam Nasara Yang Merusak Nasara Yang Injur Dimasukkan Kedalam Agama Kita Tidak Mengerlukan Hari Kasih Saya Sebab Kasih Dalam Islam Dari Awal Sampai Akhir Islam Itu Ada Kami Kami Tidak Menjadi Rahmat Bagi Alam Sampai Sehebat Kasih Yang Yidhan Orang Nasara Dan Semua Kalim Muslim Hanyalah Kasih Sabi'at Hanyalah Kasih Sabi'at Kalau Mampu Memahami Kasih Karena Allah Maka Kasih Karena Allah Yang Tercampur Karena Selain Allah Subhan Tidak Mampu Seperti Kau Muslim Kasih Karena Allah Yang Murnikan Allah Subhan Hany Muslim Memiliki Kasih Jemaah Yang Tinggalkan Alay Allah Subhan Nabi Beritakan Dan Betul Terjari Sampai Masjid Masjid Tidak Mau Ketinggalan Dengan Gereja Di Gereja Orang Menyanyi Di Masjid Tidak Tinggal Menyanyi Gereja Orang Merayakan Hari Kelahiran Nabi Isa Di Gereja Orang Merayakan Hari Naitnya Nabi Isa Ya Maksid Dia Merayakan Hari Isra Amir 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 Di Gereja Merayakan Hari Kepang Nabi Isa Kepang Merayakan Hari Sijirat Tahun Bahru Islam Semu Zulul Quran Dan Maksid Bertinggalan Benar Sabtan A.S. Lata Tabi Unna Sana Naman Kana Hablak Nabi Beritakan Dalam Harit yang Lain Sejengkal Dari Sejengkal Kemudian Dua Jengkal Dua Jengkal Sampai Mereka Masuk Lubang Biawan Kalian Juga Ikut Masuk Luar Biasa Pengikutan Para Ulama Kena Pengikutannya Para Penguasa Kena Pengikutannya Para Pendidik Kena Pengikutannya Lelaki Kena Pengikutannya Wanita Kena Pengikutannya Pebisnis Kena Pengikutannya Luar Biasa Dalam Istilah Sebahagian Orang Peperangan Ini Lebih Lebih Mengerikan Kita Hancuran Dipukul Dalam Peperangan Misalnya Kalah Semang Dipukul Tengah Panah Panah Kibat Panah Fikiran Panah Budaya Panah Sistem Program Program Mereka Kena Yang lambat Atau Cepat Yang lambat Atau Cepat Mereka Degahkan Perang Salih Itu Lambat Atau Cepat Apakah Ayat Ini Mansur Ada Ayat Yang Merubah Hukum Ayat Ini Hanya Pada Zaman Tadi Tidakkan Pernah Yahudi Dan Nasara Rida Terhadap Kalian Sampai Laman Merida Kalian Ikut Agama Ini Ayat Dan Dibisa Diubah Dan Meyakini Ayat Ini Dibenarkan Di Negeri Indonesia Yang Membenarkan Al-Quran Dibenarkan Negeri Indonesia Ada Negeri Yang Hukumnya Membenarkan Al-Quran Selain Kitab Walaupun Karena Bawatan Manusia Salim Bentur Bentur Di Satu Hukum 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 Manusia Seperti Itu Saya Mengakhiri Menyelaskan Al-Allah Subhan Al-Quran Sayyid Luar Biasa Istahil Sayyid Ilmi Tidak Suka Bule Kisah Tidak Tidak Jelas Di antara Fa'ilah yang sangat besar Dari kisah itu Melahirkan ilmu Dan takut Hendak Tidak Orang Memahami Kisah itu Betul-betul Berupaya Terus Untuk Mengilmui 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 Ketahuidan Mengilmui Tentang Syirikat Dan Waspada Terhadap Perkara Saya Jamah Terus Melulis Belajar Tentang Tauhid Terus Melulis Kemudian Sampaikan Itu pun Yang Disampaikan Kata Nafilah Dari Apalagi ketika kita menghadapi peristiwa Di tanalah ilmu terlihat Benar ilmu kita Tertanang kuat Tertanang kuat Tertanang kuat Ambil contoh Dalam Proses 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 Setupnya ilmu Dalam menghadapi peristiwa Ambil contoh Ketika meninggalnya Nabi Muhammad S.A.W Ambil contoh Siapa yang tidak mengenal Umar R.A Yang Nabi S.A.W Katakan Al-Mulham Yang diberi ilham Sampai beberapa ucapannya Turun ayat Membenarkannya Ucapan Umar Turun sebagai ayat Menjadi ayat Coba lihat Eh Kehibatnya Umar R.A Luar biasa Ketika Nabi S.A.W Meninggal Umar marah Siapa yang bilang Nabi Muhammad Datang Al-Bakar Rasul Jir Dari daerah Dari luar Menjumpai Nabi S.A.W Sudah meninggal Dia cium Keningnya Nabi S.A.W Kemudian Umar masih Ngoceh Masih bicara Bicara R.A Allah Tuhan Eh Al-Bakar tidak peduli Al-Bakar bercerara Menyampaikan Siapa yang menyembah Muhammad Maka sungguh Muhammad Telah meninggal Dan siapa yang menyembah Allah S.A.W Maka sungguh Allah menghidup Dan tidak akan pernah meninggal Kemudian Abu Bakar Membaca Firman Allah S.A.W Inna Kamang Yidu Wa Inna Hum Yidu Sungguh Mereka itu Sungguh Untuk Muhammad Akan mati Dan mereka pun Akan mati Dan baca lagi Ayat yang semisal Dengan ini Kata Umar Umar Ini Umar Kau ini ayat Apa yang mati Ini ayat ini Kata Umar Umar ketika Mendengar Ayat ini Seperti orang Yang tidak bisa berdiri Roboh Padahal Kuat ini Sebut Bismillah Bahannya Roboh Eh Sangg menjawab Ilmu Al-Quran Merobohkan Siapa Yang sangat kuat Kalau Iman menerimanya Roboh Berdiri Al-Bahar Yang paling Terpukul Tapi bersama Itu Kekuatan Ilmu Tetap Bersahan Itu Kekuatan Ilmu Bukan Yang paling Banyak Bicara Kekuatan Adalah Menggunakan Bersanya Ilmu Takbir Tadi Allah Gimana Pemaknaan Takbir Takbir Kita menggurkan Ke syurika Meredahkan Semua Selim Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung Perhatikan Apa yang kita Besarkan Apa yang kita Besarkan Usaha kita Pemudara kita Ininya kita Ininya kita Apa Apa itu Allah Gugur Seluruhnya Di hadapan Kebesaran Pelatihan Takbir Sajid Terus Allah Takbir Langsung Belum lagi Bacaan Bacaan lainnya Subhanallah Alhamdulillah Takbirnya Ilinya Apanya Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Quran Semua Ilmu Tafsir Bisa muncul Dan dimunculkan Dalam membaca Al-Fatihah Kembalikan Bahkan bisa Dimunculkan Semuanya Dalam membaca Satu ayat Yang kapan Kita baca Allah akan Jawab Dengan firmannya Inilah Antara saya Dengan hambaku Bisa Dia dalam Surah Ilmu Banyak sekali Ilmu tentang Persaudaraan Oh banyak sekali Dalam sholat Itu luar biasa Iya Luar biasa Dalam sholat Mana ilmu Persaudaraan Dalam sholat Banyak sekali Pertama Bersaf Bersaf itu luar biasa Aku katanya Iya Sampai-sampai Dada dengan dada Jangan Salih melewat Matakati dengan matakai Ketika Nabi sudah Mau bertakdir Kemudian ada Dada sahabat Yang lebih senderung Kedepan Daripada yang lain Iya Nabi ngerjain Nabi luruskan dulu ini Kemudian Nabi mengatakan Betul-betul Allah akan Jadikan hati-hati Kalian berseris Lihat akibatnya Kalau tidak lurus Allah jadikan Hati kalian berseris Dan ini kan Kenyataan Satu Nafu muslim Sama di musjid Tolak Tetapi yang Satu Tolaknya Bisa jadahnya Jadi ini Sejarah saya Yang satu Macam-macam Akhirnya apa? Berjamaah 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 Dibatikan hati Benar Dibatikan hati-hati Saya pernah Musyalat Semuanya saja Dia menganggap Salat jamaah Di masjid Itu hanya Sekedar membahas khusus Tidak Hubungan Dengan Yang hajit itu Ini jamaah Jamaah itu Tidak Hasil dari Solat jamaah itu Lebih dari Hasil Solat sendiri Dia punya ilmu Dia punya faidah Punya manfaat Yang tidak ada Tidak didapatkan Dalam solat sendiri Di rumah Jamaah dikitu Hati Satu hati Lagi gerakannya Sama Dipimpin Satu imam Itu membidik Bagaimana Pemimpin Pemimpin Jadi ikan dalam hidup Bermasyarakat Belum lagi Kalau baca doa Ya Allah Berilah kami Kami Siapa kami Minimal Minimal Kami itu siapa Yang ada di situ Atau tidak pernah Kita nyatakan Ke situ Minimal Kami Di antara Kami ada di situ Ada yang tidak Sepaham dengan kita Ada yang ingat Kita doakan Harus doakan semuanya Sampai Mesti merupakan saudara Selama Mesti saudara Musrib Mesti punya hak Untuk ini Mesti dalam doa Lihat Bila persaudaraan Di situ Bahkan sebelumnya Doa Doa Apa Wa ibadallah Minta agar Supaya kita Diselamatkan Dan supaya Dan hamba Hamba Allah yang Sualim Kata Sualim Paki al Kata sifat Paki al Sehingga maknanya Apa Semua yang Sualim Yang telah Meninggal Atau masih hidup Atau yang akan Datang Yang kita Kenal Atau tidak Kita kenal Yang benci kita Atau kita Benci dia Selama masih Punya kesolehan Kita masukkan Dalam doa Masukkan Dalam doa Semuanya Lihat Nilai Persaudaraan Apalagi Kalau memang Baca ayat-ayat Yang berhubungan Dengan Persaudaraan Baca ayat-ayat Yang berhubungan Dengan bagaimana Hubungan Saudara yang satu Dengan saudara yang lain Hubungan Hubungan Kesewargaan Surah Yusuf Hubungan Kesewargaan Wah Luar biasa Dalam solat Dalam solat Kalau kita Fahami Kita bisa Memahami Sabda Dalam solat Dalam solat Dalam solat itu Lapangan Pemaparan Ilmu Disitu Apa yang kita Dapat Di tempat Pergajian Yang kita baca Surah di solat itu Dimunculkan Dimunculkan untuk apa Menjadi kekuatan Iman kita Dalam Rangka Membahkan diri Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah hebatnya Solat Akan memberi hasil Solat terus menerus Kita lakukan Akan terus teringat Jika ilmu Terpanah Jika ilmu Dan Allah Kan jadikan Hasilnya Lebih mantap Bagi Ketika kita Hadapi Selas Selamat Saya Saya minta Untuk Pertemuan selanjutnya Pertemuan selanjutnya Bagusnya Hadis Surah Al-Asr Kultundur Supaya Jangan Ayat Hadir Yang memang Bukan Mumpung Agiat Tapi Hadir Tual Bisa Dengarkan Nasihat 7 menit 10 menit Setelah itu Skor Waktu 5 menit Tanyakan Mungkin Ada Mungkin Semua Angkat Haji Kitab Sampai Menjelang Waktu Terbuka Puasa Supaya Yang memang Solat Asr Di tempatnya Di Ada Tempatan Sekitar 5-10 menit Bisa Sampai Ketinggalan Tidak Ketinggalan Jelas ya Untuk Pertemuan selanjutnya Sudah Selamat Alhamdulillah Terbuka Terima kasih.